Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lanjut lagi kita di pertemuan semuanya adalah komponen dasar USG. Komponen dasar USG yaitu terdiri dari yang pertama Master Synchronizer atau Panel Control, merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengatur seluruh fungsi-fungsi USG. Selanjutnya ada Transducer atau Vizoelectric Pro sebagai transmitter dan receiver gelombang suara. Dan yang ketiga ada Pulsor atau Transmitter yang berguna untuk mengirim listrik ke kristal Vizoelectric dan berfungsi untuk menimbulkan gelombang suara. Kompeten ini berpengaruh terhadap PRF, Pulse Amplitude, dan Pulse Repetition Period. Selanjutnya ada Receiver dan Image Processor yang berfungsi untuk menerima sinyal elektronik yang dihasilkan gelombang EHO dari Transducer untuk proses lebih lanjut menjadi gambar. Selanjutnya ada Display, alat untuk memvisualisasikan gambar, dapat berupa CRT, Transparency, atau alat lainnya. Selanjutnya ada Penyimpanan Gambar, Pelata atau Media yang digunakan untuk menyimpan gambar maupun data secara permanen. Dapat berupa videotape, kertas film, film multi-format, komputer disk, dan lain-lain. Yang pertama ada Pulsor. Pulsor berfungsi untuk menerimasinya elektrik dari Synchronizer. Menghasilkan tegangan elektrik yang membuat kristal Vizoelectric itu sendiri bergetar. Kemudian tegangan elektrik bergeser antara 10-500 Volt. Semakin besar tegangan listrik, akan semakin besar pula intensitas ultrasonic-nya. Pulsor, signal tergantung pada sistem dan transducer. Ini ada gambarnya, ini ada Ultrasonic Imaging. Yang merah ini adalah simbol Electrical Pulse. Kemudian ada Electrical Signal dan Image. Jadi pada saat diberi tegangan elektrik, Electrical Pulse, kepada kristal Vizoelectric ini ya. Ini transducer, ini ngembalikan transducer. Kemudian dikasih sinyal, kemudian sinyal itu akan menghantarkan gelombang suara menuju objek. Kemudian objek akan mengembalikan lagi gelombang suaranya. Ini merefleksikan permukaan organ. Kemudian EHO Pulse sudah didapatkan, diterima lagi oleh transducer. Begini ya, terus dia turun lagi sampai ke objek. Kemudian direfleksikan. Kemudian sinyal refleksinya akan naik lagi, menjadi EHO Pulse. EHO Pulse masuk lagi ke transducer. Kemudian diproses lagi, menjadi sebuah citra. Output Transducer. Bergantung pada sinyal dari Pulsor. Juga disebut dengan Output Gain, Acoustic Power, Pulsor Power, Energy Output, Transmitter Output. Bergantung pada tegangan eksitasi dari Pulsor. Kristal bergetar tergantung dari Magnitude dari tegangan elektrik pulsor. Dikontrol oleh sonografer. Jadi kalau output transducernya, itu yang kontrol sonografer. Nah ini, disini ada decibel atau kekuatan gelombang suara. Disini misalnya menggunakan 30 decibel ya. 30 decibel, maka gambarnya direfleksikan itu akan seperti ini lebih inhomogenius. Karena gelombang suara lebih besar. Kemudian pada saat dikecilkan, baru mulai agak terlihat. Jadi kalau terlalu besar, itu dia akan menimbulkan artefak. Tapi kalau dia terlalu kecil, dia juga kurang kedalaman organ yang akan dilihat seperti itu. Kemudian ada fungsi receiver, yaitu amplifikasi. Memperkuas sinyal yang kembali dari transducer, yang kemudian akan dikecil secara elektronik. Unitnya yaitu decibel atau dB. Inputnya itu micro atau millivolt power akan meningkat menjadi 50 sampai 100 decibel. Sering dikenal dengan receiver gain, dapat dipontrol oleh sonografer. Jadi yang ini, fungsi receiver ini gunanya untuk meningkatkan kekuatan gemak dari si ultrasonnya. Itu dengan menggunakan, dengan dikontrol oleh sonografer. Jadi misal gelombang awal yang dikeluarkan hanya sekian, kemudian ditingkatkan lagi menjadi sekian. Dengan mengubah input pada fungsi receiver itu sendiri. Soalnya fungsi receiver juga memiliki sebagai kompensasi bermusia untuk mengatur kuat lemahnya gemak. Baik yang di permukaan atau di jauh di dalam agar mempunyai magnitude yang sama. Nah, namanya adalah time gain compensation atau TGC, depth compensation, sweep gain compensation. Jadi kalau yang ini, kompensasi ini, receivernya juga bermusia sebagai kompensasi. Jadi apabila objeknya itu tipis, misal pasiennya ini kurus gitu kan, settingan awalnya itu pada pasien rata-rata kisaran berat badan 60-70, maka kita harus menurunkan gainnya. Itu TGC kita turunin supaya objeknya, maksudnya, supaya sinyal dihasilkan itu tidak begitu hitam dan tidak begitu petih. Atau dapat dinilai lah ya, kontor objek yang akan kita lihat. Jadi di TGC itu juga ada, mana pointer? Ada near gain, itu mengatur atau memperkuat gemak yang ada di permukaan amplifikasi minimum, namanya initial gain, initial attenuation, dan receiver initial gain. Kemudian ada delay. Posisi delay ini mengatur pada ke dalam berapa TGC mulai diatur. Dikenal juga slope start, TGC start delay, start point, berguna untuk pasien yang gemuk. Kemudian ada slope, perlu menambahankan kebuatan gemak di DR ini, nama lainnya swap gain, TGC, atau balance. Kemudian ini, ini yang ini, itu pada ke dalam ini, dan selanjutnya aplifikasi yang konstan dan maksimum. Far gain memperbuat gemak yang jauh dari permukaan amplifikasi maksimum. Jadi TGCnya ada tingkatan-tingkatannya, itu ada near gain, ada delay, ada slope, knee, dan far gain. Jadi disesuaikan segemuk apa pasien yang akan kita periksa. Nah, ini ya, ini pengaturan TGCnya. Setiap alat USG itu pasti punya pengaturan TGCnya, itu near, delay, slope, knee, far. Jadi tinggal diatur aja pada saat teman-teman menggunakan alat USG. Nah, jadi, ini kita menggunakan TGC yang tepat, kita akan bisa melihat blader atau kandung kemih. Dengan kontur yang tegas pada bladernya. Kemudian, kalau kita ngecek blader, pasti kita akan seharusnya dapat organ di belakangnya lagi, yaitu kalau pada cewek uterus, koperisional prostat. Nah, dengan mendapatkan TGC, kita akan mendapatkan objek yang lebih dalam lagi, di belakang blader. Ini ada UT atau uterus. Jadi, dengan mendapatkan TGC, kita akan mendapatkan juga organ di belakang bladernya. Seperti itu. Nah, ada display. Display itu ada beastable, gambar hanya hitam dan putih saja. Kemudian ada grayscale, skala abu-abu. Display, kuat lumayan sinyal, dapat tervisualasi mulai dari putih, abu-abu nuda, abu-abu tua, hitam. Gambar sunogran lebih informatif. Jadi, dia kayak gambar X-ray gitu. Dari tingkat hitam, putih, abu-abu, dan lain sebagainya macam. Tidak hanya hitam putih saja. Kemudian ada pengontrol display. Pengontrol display itu ada brightness, pengontrol terang tidak nyasik yang ditampilkan. Kemudian ada kontras, mengatur kontras gambar yang ditampilkan. Hampir sama seperti X-ray ya. Dia kalau pakai CR, pasti ada brightness kontras juga yang bisa kita atur. Nah, ini ada knobology. Knobology itu adalah tombol-tombol yang ada di alat USG. Jadi, secara garis besar itu tombol-tombol yang sama. Itu ada untuk input pasien baru, ada untuk nal pasien, menu seleksi, itu untuk memilih bagian-bagian tubuhnya. Kemudian ada ubah transducer, karena pada USG itu biasanya terdapat 2-3 transducer atau lebih. Kemudian ada freeze, freeze ini gunanya nanti untuk meng-hold gambar. Jadi, karena USG itu sistemnya itu kalau di-runsen mungkin kayak fluoroscopy ya. Jadi, selama dia gambar yang tidak di-freeze, itu gambarnya akan terus bergerak. Jadi, kalau kita swipe si USG, misalnya sudah dapat objek yang pas, kita pencet tombol freeze. Nah, setelah kita pencet tombol freeze, ini yang freeze ya. Setelah kita pencet tombol freeze, gambarnya akan berhenti, baru kita print gambarnya. Kemudian ada GANG, yang sudah dijelaskan, TGC, kemudian IMED HEP atau FOV. Kemudian ada MISLEMENTS, itu biasanya untuk mengukur panjang. Misal, kalau kita periksa HEPAR, kita mengukur volume HEPAR, kemudian atau mengukur besarnya batu ginjal mungkin atau batu empedu. Kemudian ANOTATION, ANOTATION ini untuk memberikan komen pada gambarnya. Misal, seperti ini tadi, ini namanya ANOTATION, dikasih marker BL, bladder, UT, uterus, seperti itu ya. Kemudian ada BODY MARKER, BODY MARKER ini dia memberikan, Bagaimana jelasinnya? Misal, pasien itu, BODY MARKER ini misal pada pasien pemeriksaan USG MAMAE, itu kalau komen sama USG MAMAE, ada teknik khususnya, itu sesuai arah jarum jam. Untuk menunjukkan, untuk menunjukkan sikista atau nodule pada payudaranya itu sendiri. Jadi, ada jarum jam, nanti kita ngikutin searah jarum jam. Misal, nodule ada di sini, eh maaf, ada di sini misal nodulnya itu. Nanti, BODY MARKER itu, di ALT USG-nya, itu ada gambar orang, gitu. Gimana cara gambarnya ya? Ada gambar orang, kemudian ada gambar payudara kiri, gitu. Nanti, nah, gini. Nanti ada gambar ALT USG-nya di atasnya. Itu untuk marker, kalau yang diperiksa adalah MAMAE sebelah kiri, atau MAMAE sini sebelah. Kemudian, image recording, ini berlaku untuk gambar cine dan 3D. Jadi, 3D bisa disimpan dalam bentuk video ya, dalam video. Kemudian, Selanjutnya, ada urutan pengoperasian. Urutan pengoperasian itu, yang pertama ada memasukkan laman pasien, A, B, kemudian ubah program, tekan manusia, dan jenis producer, tekan D. Kemudian, atur amplifikasi kesuluran dengan mengatur gain. Kuat lemahnya gema pada organ, diatur dengan TGC. Kemudian, atur kesesuaian, kedalaman, dan ekopi, sesuai dengan gambar yang diiminkan. Kemudian, gerakan trackball. Trackball itu yang ini ya, jadi kita mindenya. Kayaknya pakai trackball, kayak kita pakai mouse jaman dulu. Kemudian, untuk membuat ROI, pengoperasian, dan lain-lain, terlebih dulu diaktifkan tombol annotate, dan measurement. Body marker, L, diperlisasi posisi pasien, diletakkan reducer gerakan trackball. Gambar diiminkan, itu dipencet freeze, kemudian gambar di print. Kemudian, selanjutnya, ada teknik sonogram. Aduh, soret, angkirponat. Ada teknik sonogram, itu pengambilan sonogram atau citra USG, memiliki beberapa teknik. Jika pada radiografi dikenal proyeksi, pada USG juga terdapat teknik pengambilan sonogram yang membuat orientasi pada posisi transducer atau probe. Orientasi probe, akan menghasilkan sonogram dengan potongan berbeda-beda pula. Nah, ini untuk teknik sonogram, kurang lebih sama seperti terminologi yang telah saya jelaskan kemarin. Itu ada longitudinal atau long axis, dia akan mengambil gambar potongan aksial. Nah, eh maaf, aku mengalui potongan sagittal. Jadi, ini probe-nya. Ini probe-nya. Gambar yang dihasilkan itu, sisi atas gambar itu adalah anterior, sisi bawahnya adalah posterior, sisi karnanya adalah cranial, dan sisi bawahnya adalah caudal. Jadi, dia sesuai nih. Ini kan dia kayak gini nih, probe-nya nih, posisinya. Nah, ini nanti gambar yang dihasilkan. Nah, ini yang ini namanya body marker nih. Nanti body marker tuh kayak gini bentuknya. Nih, misal kita periksa USG abdomen pada hepar, nanti gambarnya tuh, ini, ini tuh diafragma. Kemudian, probe-nya di sini, posisinya berarti ini adalah kita sedang mengambil hepar atau dimitsa kita. Kemudian, transversal atau short axis, ini yang biasanya ada potongan aksial. Ini yang sudah dijelaskan kemarin ya, posisi probe-nya seperti ini. Akan menghasilkan potongan yang sedemikian tuh. Nah, ini. Ini body marker-nya berbeda lagi kan bentuk probe-nya. Karena kita ngebel short axis, bentuk probe-nya dia melintang seperti ini. Inilah yang dinamakan body marker. Nanti kalau anotasi, itu tuh yang kita nama-namain. Oh, ini misal, contoh measurement. Ini ada pengukuran nih, dia ngukur luas girl blader nih. Emang bukan girl blader deh, ini kayak fenoporta deh. Ya, pokoknya dia ngukur luasnya ini. Ini namanya measurement 18,5 mm. Sudah, sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video demo untuk pengguna alat USG di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.